Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan bahas judul yang cukup menarik ya Zodiac bisa beli rumah di tahun 2024 ya dan saya doakan yang melihat video ini bisa membeli rumah baru di tahun 2024, nah di hadapan teman-teman sudah ada satu dekartu tarot yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi dalam saja, kita akan bahas Zodiac yang bisa membeli rumah di tahun 2024 ini nah apakah Zodiac teman-teman termasuk, simak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman dan langsung saja Zodiac pertama yang bisa membeli rumah baru di tahun 2024 yang pertama adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio nah kenapa teman-teman Scorpio di tahun 2024 teman-teman Scorpio memang akan mengalami situasi keuangan yang cukup stabil kemuliaan di tahun 2024 akan mengalami kelancaran rezeki yang cukup bagus ya di tahun yang baru justru malah teman-teman Scorpio terus merasakan situasi-situasi yang baik terus merasakan situasi-situasi yang lancar di dalam posisi keuangan kamu dan bahkan bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio kamu merasakan betul adanya hal-hal yang baik adanya hal-hal yang lancar di dalam posisi kehidupan kamu sehingga apapun yang kamu rasakan apapun yang terjadi bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio potensi di tahun 2024 adalah kelancaran yang sangat luar biasa di dalam posisi rezeki dan ketika memang kamu punya harapan punya impian pengen membeli rumah ya di tahun 2024 potensinya sangat potensial sekali kamu di tahun 2024 akan bisa berada dalam situasi yang baik dalam situasi yang cukup positif di dalam posisi kehidupan kamu terbuka lebar pintu-pintu rezeki yang ada di dalam posisi kehidupan kamu sehingga disini kalau bisa saya katakan bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio kamu dalam keadaan yang cukup baik kamu dalam keadaan yang saya rasa cukup positif gitu loh untuk menyikapi segala hal yang ada menyikapi segala hal yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu dan bahkan disini kalau bisa saya sampaikan untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio rezeki kamu itu tidak akan kurang gitu loh di tahun 2024 jadi bukan hanya soal beli rumah saja tapi yang terpenting adalah kecukupan segala sesuatu yang ada di dalam posisi kehidupan kamu teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio kamu akan selalu berkecukupan terhadap segala sesuatu yang ada di dalam posisi kehidupan kamu dan kamu harus selalu bersyukur terhadap hal itu di tahun 2024 jadi Scorpio termasuk salah satu Zodiac yang memiliki kerezekian yang cukup baik memiliki kerezekian yang cukup luar biasa di tahun 2024 jadi ya beli rumah beli mobil misalnya itu akan bisa untuk lebih diwujudkan di tahun 2024 dan kemudian Zodiac yang kedua adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo nah seperti apa nih untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo tahun 2024 bisa kita katakan sudah sebagai tahun kerja keras yang akan dirasakan oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Leo tetapi disini saya juga melihat bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Leo kamu berada dalam satu situasi yang seharusnya bisa untuk lebih bersyukur lagi dengan keadaan-keadaan yang terjadi bersyukur dengan keadaan yang positif yang kamu rasakan di dalam kondisi kehidupan kamu karena bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Leo sendiri memang kamu juga sadar diri di dalam posisi usaha di dalam posisi pekerjaan kamu merasakan adanya beberapa perkara yang muncul adanya beberapa permasalahan-permasalahan yang memang masih terjadi di dalam posisi kehidupan kamu ada masalah ini ada masalah itu yang memang jujur masih dirasakan oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Leo tapi disini bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Leo kamu juga jangan khawatir soal posisi usaha dan juga soal posisi pekerjaan kamu kenapa kalau kita berbicara soal posisi usaha berbicara soal posisi pekerjaan bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Leo kamu akan selalu bertemu dengan hal-hal yang baik kamu akan selalu bertemu dengan hal-hal yang positif yang tentu saja bisa kamu terima dan juga bisa kamu dapatkan dalam usaha dan juga pekerjaan kamu jadi ya dari kerja keras inilah yang akan memberikan rezeki yang lancar adanya keseimbangan rezeki yang bagus adanya keseimbangan rezeki yang positif yang akan bisa diterima yang akan bisa didapatkan oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Leo jadi ya saya rasa bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Leo di tahun 2024 keseimbangan rezeki itu bisa kamu terima keseimbangan rezeki itu bisa kamu dapatkan jadi ya tidak boleh ada kekhawatiran terkait dengan rezeki kamu dan terkait dengan harapan beli rumah mungkin bisa mewujudkan beberapa keinginan di tahun 2024 sangat terbuka lebar teman-teman Zodiac Leo bisa merealisasikan apa yang menjadi impian kamu apa yang menjadi harapan kamu jadi ya terus bersyukur terus bersyukur dan terus bersyukur bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Leo memiliki kapabilitas yang kuat untuk hal ini di tahun 2024 dan kemudian Zodiac yang berikutnya adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Cancer nah seperti apa nih untuk teman-teman Cancer untuk perihal beli rumah di tahun 2024 ya tampaknya memang kamu juga di tahun 2024 memang masih mengkhawatirkan sesuatu karena apa kamu ada ketakutan kejadian-kejadian yang buruk di tahun 2023 yang lalu bisa terjadi dalam kehidupan kamu tetapi ya disini apapun yang terjadi kesalahan yang sama atau beban berat yang kamu pikul apapun itu yang kamu khawatirkan kamu harus tahu bahwa satu hal kamu itu mampu dan kamu kuat untuk menjalani itu jadi di tahun 2024 saya rasa kamu juga gak perlu khawatir tidak perlu merasa cemas ya kamu harus memiliki kapasitas dimana memiliki positive thinking yang lebih dan kamu juga harus yakin bahwa kamu itu bisa melalui setiap proses yang ada di dalam kehidupan kamu karena apa dengan proses yang ada dengan proses yang terjadi ini juga akan memberikan dampak yang positif di dalam kondisi kehidupan kamu jadi ya saya rasa bagi teman-teman yang memiliki zodiac cancer masalah-masalah yang terjadi di sepanjang tahun 2024 itu bisa kamu tuntaskan itu bisa kamu selesaikan dengan sebaik mungkin sehingga kamu akan mendapatkan keberhasilan kamu akan mendapatkan kesuksesan yang akan bisa kamu terima yang akan bisa kamu dapatkan di dalam posisi kehidupan kamu jadi ya saya rasa kamu pun harus selalu bisa untuk lebih bersyukur bersyukur dan terus bersyukur dengan hal-hal yang baik bersyukur dengan hal yang positif terkait dengan penyelesaian permasalahan kamu dan berikutnya adalah bagi teman-teman yang memiliki zodiac cancer kamu juga harus fokus pada dua hal yang ada dalam kehidupan kamu supaya apa kehidupan kamu di tahun 2024 lebih menyenangkan yang pertama adalah tetap peduli dengan diri kamu sendiri dan yang kedua tetap konsisten dengan hal-hal baik yang ada di dalam diri kamu gak usah terlalu peduli dengan omongan ataupun penilaian buruk orang lain karena yang terjadi adalah di tahun 2024 bagi teman-teman cancer kamu harus fokus terkait dengan apapun yang ada di dalam diri kamu dan perihal rejeki di tahun 2024 untuk teman-teman yang memiliki zodiac cancer kamu juga harus selalu bersyukur dengan rejeki-rejeki yang baik dengan rejeki-rejeki yang yang tentunya bisa kamu terima dan juga bisa kamu dapatkan di dalam posisi kehidupan kamu dan saya rasa bagi teman-teman yang memiliki zodiac cancer kamu juga harus terus bersyukur karena apa di tahun 2024 harapan terwujud kamu mungkin akan bisa beli rumah kamu akan bisa merealisasikan apa yang kamu inginkan mungkin ketika tanahnya sudah ada mungkin tinggal bangun saja mungkin ini juga akan memberikan hal yang positif di dalam posisi kehidupan kamu dan harapan kamu selangkah lagi bakalan terwujud di tahun 2024 ini jadi ya diakini bagi teman-teman yang memiliki zodiac cancer kamu akan mengalami beberapa hal yang baik kamu akan mengalami beberapa hal yang positif sehingga harapan kamu impian kamu untuk punya hunian di tahun 2024 bisa terwujud dengan sebaik baiknya dan kemudian selanjutnya setelah zodiac cancer ada zodiac taurus nah seperti apa nih untuk teman-teman yang memiliki zodiac taurus dari representasi kedua kartu ini mungkin ya masalah keuangan di awal-awal tahun 2024 akan terjadi karena apa di awal tahun 2024 kamu juga akan banyak cicilan banyak hal-hal yang harus dibayar kewajiban tanggung jawab dan segala macam yang ada di dalam posisi kehidupan kamu tapi luar biasanya untuk teman-teman yang memiliki zodiac taurus kamu di awal tahun 2024 memang akan terus merasakan hal-hal yang positif akan terus merasakan adanya kelancaran-kelancaran yang baik ya di dalam posisi keuangan kamu walaupun juga ada beberapa masalah yang memerlukan proses panjang dan harus diselesaikan dengan kondisi keuangan tetapi disini saya justru malah melihat kamu punya kemampuan yang hebat kamu punya kemampuan yang luar biasa di dalam posisi kehidupan kamu jadi ya saya rasa ini juga akan memiliki hal yang baik dan juga akan memberikan hal yang positif yang akan terjadi di dalam posisi kehidupan kamu dan saya rasa bagi teman-teman taurus kamu di dalam tahun 2024 juga memiliki kemampuan yang bagus kamu memiliki kemampuan yang luar biasa karena apa? kamu dalam satu situasi yang akan mampu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu dan jujur itu penting jika kamu ingin selalu menjadi magnet bagi kebaikan memang ya kejujuran merupakan hal yang luar biasa dan tampaknya kamu juga pada posisi menjelang pertengahan tahun 2024 masalah-masalah yang terjadi bisa kamu selesaikan ke akar-akarnya dan kamu tidak perlu ragu-ragu tidak perlu memiliki kebimbangan yang terlalu berlebihan atau juga dalam kondisi kerejekian bagi teman-teman yang memiliki zodiac taurus kamu juga terus merasakan situasi-situasi yang baik terus merasakan situasi-situasi yang cukup positif yang ada di dalam posisi kehidupan kamu jadi memang ketika pengen beli rumah dan segala macam di pertengahan sampai dengan akhir tahun 2024 ini punya realitas yang cukup tinggi untuk bisa kamu wujudkan dan kemudian zodiac yang berikutnya adalah untuk teman-teman yang memiliki zodiac Capricorn bagaimana dengan teman-teman yang memiliki zodiac Capricorn memang ada sesuatu yang tersembunyi dan tetaplah itu menjadi rahasia bagi diri kamu karena ya apapun yang ada apapun yang kamu rasakan kamu juga harus tetap bisa menjadi seseorang yang tetap kuat walaupun memang di posisi tahun 2024 teman-teman Capricorn juga dihantam dengan beberapa perkara dihantam dengan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu tapi ya wis itu tidak masalah yang terpenting bagi teman-teman yang memiliki zodiac Capricorn kamu dalam keadaan yang baik kamu dalam keadaan yang mampu untuk menyikapi dan juga menyelesaikan beberapa hal yang ada beberapa hal yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu dan saya rasa emang tahun 2024 merupakan tahun terbaik bagi teman-teman Capricorn untuk menyelesaikan segala sesuatu yang ada di dalam posisi kehidupan kamu jadi ya kamu akan mampu menyelesaikan beberapa perkara masalah yang ada dan saya rasa bahwa hal yang berkaitan dengan keuangan ini akan selalu sempurna kamu bisa untuk mencegah terjadinya pengeluaran-pengeluaran yang berlebihan dan bisa untuk bagaimana memiliki rasa tanggung jawab terkait dengan posisi keuangan kamu dan dengan rasa tanggung jawab itu yang akan memberikan teman-teman Capricorn kesempatan yang baik akan memberikan teman-teman Capricorn hal yang luar biasa di dalam posisi kehidupan kamu secara aspek finansial karena ya apapun yang ada apapun yang terjadi bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn kamu pun juga harus bersyukur dengan hal-hal yang baik harus bersyukur dengan hal-hal yang positif yang tentunya bisa kamu terima dan juga bisa kamu dapatkan di dalam kondisi keuangan dan di tahun 2024 Zodiac Capricorn kamu akan terus merasakan sesuatu yang baik akan terus merasakan sesuatu yang lancar yang akan terjadi di dalam posisi keuangan kamu dan keinginan pengen beli rumah besar kemungkinan bakal terwujud di tahun 2024 dan kemudian Zodiac yang terakhir adalah teman-teman Aquarius nah seperti apa nih untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius di awal tahun mungkin ya di bulan kelahiran kamu ya di bulan Januari Februari Maret tiga bulan ini saya rasa mungkin kamu sedang tidak baik-baik saja ada masalah dengan pekerjaan kamu ada masalah dengan keuangan ataupun mungkin dengan semangat kamu tetapi ya apapun masalahnya ini bisa berlalu sehingga bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius karena kamu punya kekuatan yang lebih untuk menggapai keinginan kamu jadi pastikan di tahun 2024 ini teman-teman Aquarius kamu harus percaya diri dan harus yakin dengan kemampuan harus yakin dengan kapasitas yang ada di dalam posisi kehidupan kamu karena kalau kamu yakin dengan kapasitas yang ada kamu yakin dengan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kamu maka kamu juga akan berada dalam situasi-situasi yang saya rasa akan mampu menyelesaikan masalah itu dan pendirian yang kuat di tahun 2024 harus tetap terjaga supaya bisa memberikan hal-hal yang baik bisa memberikan hal-hal yang positif yang tentunya bisa kamu terima dan juga bisa kamu dapatkan di dalam posisi kehidupan kamu dan hal ini harus segala dilakukan supaya apa? bisa memberikan hal yang baik bisa memberikan hal yang positif yang terjadi di dalam posisi kehidupan teman-teman Aquarius jadi ya saya rasa bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius ya hal ini harus dimengerti hal ini harus dipahami dan keinginan secara sisi finansial memang ada peningkatan di tahun 2024 ada peningkatan-peningkatan yang saya rasa cukup signifikan yang nantinya bisa kamu gunakan untuk mewujudkan beberapa harapan dan juga beberapa impian kamu ada rezeki-rezeki yang terus pulih ada rezeki-rezeki yang terus membaik di dalam posisi kehidupan kamu secara finansial jadi ya ketika kamu ingin beli rumah dan segala macam di tahun 2024 ini pun juga akan terus terjadi sehingga di tahun 2024 teman-teman Aquarius sepertinya harapan untuk membeli rumah itu bakal terrealisasi atau bakal terwujud jadi inilah 6 Zodiac yang bisa beli rumah di tahun 2024 resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and racing teman-teman sekalian ada hal yang baik jadikan sebagai motivasi sebagai referensi dan apabila ada hal yang kurang baik jadikan sebagai bentuk kehatian-hatian sekian dari saya mohon maaf ada kesalahan saya jawi jayanti lapor ini pangastuti saya hadir di ngerat rahayu sakundumadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh